Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Yes Isman menjelaskan, masyarakat diminta waspada sedini mungkin terhadap penyakit yang kerap timbul, pasca lebaran Idul Fitri dan musim hujan seperti saat ini, terutama penyakit saluran pencernaan akibat mengkonsumsi makanan berminyak dan minuman bersoda secara berlebihan, serta cuaca di musim penghujan. Beberapa penyakit yang timbul seperti gangguan pencernaan, diare, DBD, dan lainnya. Selain penyakit pada saluran pencernaan, warga juga diminta waspada terhadap penyakit kulit. Dinkes Mori Jambi mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan terus menjaga imun tubuh, apalagi saat ini pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Guna menghindari hal tersebut, warga juga diminta untuk terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, serta rajin mencuci tangan menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Andil Antoni Teferi Jambi melaporkan.